Sini handphone lo coba sini Nah PA lo Jual handphone Buat guru, buat guru Kasih semua buat guru Jangan setengah-setengah bal buat guru Guru kita kira gak capek Siang pagi sore udah gitu bangunan Gak dibantuin emi inti Habib Nabil nyari sendiri Ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei Ke Eropa, ke Cina Kovizan semua yang saya muliakan Dan dimuliakan oleh Allah SWT Semoga kita hidup sebagai seorang muslim Dan mati juga sebagai seorang muslim Kita akan melihat penampilan dari seorang Habib Kita panggil saja beliau ini Habib Fulus bin Duit Kenapa? Karena memang ini ya menyangkut duit Dan duit-duit lagi adias al-fulus Kita gak bisa mengungkiri bahwa Hidup itu butuh duit Tetapi kalau semuanya harus dengan duit Dan apapun dilakukan untuk cari duit Ya gak bisa dibenarkan Apalagi dakwah gitu kan Dakwah kok kemudian Ujung-ujungnya semuanya harus disangkut-pautkan dengan duit Mengajar ini harus duit Ini duit, ini duit, ini duit Dan lain sebagainya Maka ini yang salah Kenapa? Karena dakwah para nabi itu menyampaikan kebenaran Makanya nabi itu Aku tidak pernah meminta kepada kalian itu Ajaran Jadi Ajarku Pahalaku itu hanya kepada Allah SWT Itu ajaran para nabi Intinya dakwah itu ya seperti itulah Nah kita tonton coba Kita tonton dulu Ini anda minta izin ya Minta izin Ini kecerikan kurang kayaknya nih Eh keluarin duit 10 ribu, 10 ribu Mal-mal Gue duluan mal Gue cepek, gue cepek Lu Gue cepek, lu cepek Gak-gak pakai alasan Gue ketop pakai lu Enggak Minjem, minjem, minjem Minjem, minjem Oke gila lu Cepek lagi, cepek lagi Eh mana itu kecerikan Kecerikan mana Mana Ayo Kurang cepek lagi Astagfirullahaladzim Bukai gila lu Eh keluarin lu Keluarin, keluarin Awas lu enggak Gue upilin lu Ayo Eh Kir Baca gue sidak ya Ayo baca gue sidak ya Nah Eh Yang di panggung dulu nih Kasih duit Nih 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 Pokoknya yang di bawah Enggak paling kecil 10 ribu Enggak 10 ribu Bisulan Mohon maaf Jadi kalau saya melihat Metode ini Hampir mirip Seperti metodenya Yusuf Mansur gitu Tapi kalau Yusuf Mansur itu Biasanya dia memotivasi Orang untuk sedekah Itu disedekahkan Kesekolahan Atau disedekahkan Keyayasan dia Gitu Dia enggak pernah ngomong Itu untuk diri pribadi Tapi kalau yang ini Jelas gitu Memaksa Orang untuk bersedekah Tapi sedekahnya Kepada gurunya Kepada si Habib Ini tadi Jadi Kalau saya ngomong ya Sebetulnya motivasinya Sama Kemudian modusnya Sama Cuman kata-katanya Yang berbeda Tapi pada dasarnya Memang Sama gitu Intinya adalah Duit kumpul Ya kita lanjut Pak Kecil Paling gede Terserah 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 Kecil Kurang Kecil Oh Oh I'm I'm I I I I I I I I hai 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 jualan Zikro Nah itu bagus selalu Nah kovisin semuanya kalau kita mau membaca afirman Allah subhanahuwata'ala Allah kan sudah memperingatkan kita semua wala tashtarubi ayati sama nangkholila dan janganlah kamu memperjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah kan Allah subhanahuwata'ala sudah menjelaskan seperti itu jadi Allah sudah memesankan kalau kita berda'wah kita itu kan sedang menyampaikan firman-firman Allah ayat-ayat Allah subhanahuwata'ala hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang semuanya bersumber dari wahyunya Allah subhanahuwata'ala dan itu untuk menuntun manusia supaya manusia tidak tersesat maka Allah subhanahuwata'ala melarang kita menjual ayat-ayatnya Allah dengan harga yang murah artinya ketika kita berda'wah niat kepada Allah subhanahuwata'ala lillahi ta'ala kemudian yang kedua jangan memanfaatkan ayat-ayatnya Allah subhanahuwata'ala untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang keuntungan itu untuk memperkaya diri sendiri karena itu bukanlah tujuan dari da'wah tujuan dari da'wah mengantaskan manusia dari kesesatan menuju kebenaran dari tidak tahu menjadi tahu dari yang gelap kulitnya menjadi terang-benerang itu tujuan da'wah kalau pun misalkan nanti panitia memberikan kita sebagai orang yang berda'wah memberikan sangu memberikan uang transportasi ya diterima gak masalah karena itu kita gak pernah minta gitu itu memang pemberian dari mereka inisiatif mereka karena mereka menghormati kita kita berjalan kita menggunakan kendaraan butuh biaya maka kemudian ketika kita datang mereka memberikan kepada kita sesuatu untuk mengganti biaya dan juga kelelahan kita dan lain sebagainya akomodasi apa-apalah itu pokoknya seperti itu gak masalah yang penting kita sebagai seorang pendakwah jangan sekali-kali meminta jangan sekali-kali mematok jangan sekali-kali memberikan tarif gak boleh itu dilarang karena apa? karena nanti ketemunya adalah kita menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah gitu makanya ingat saja kalau memang diberikan ajar orang berinisiatif memberikan kita ajar memberikan kita nilai atau memberikan finansial karena kita berdakwah itu boleh kita terima tetapi kalau kita meminta kepada mereka kemudian kok memintanya itu dengan cara menggunakan dalil-dalil ayat-ayat yang ayat-ayat itu hanya untuk menguntungkan kita nah ini yang dilarang makanya Allah SWT sudah memperingatkan kita jadi yang seperti ini jangan ditiru Habib-habib yang lain masih banyak yang lurus masih banyak yang soleh masih banyak yang bagus yang jelek-jelek gak usah ditiru ya gitu aja ya Allah SWT sub indo by broth3rmax